Ada cerita bahagia, menurut gue bakal heboh, kalau memang bisa jadi kenyataan, berita bahagia apakah gerangan? Saya melihat di kolom penang Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan like ya, agar kami tetap semangat temani kalian Halo guys, kembali lagi bersama gue Erwin dari Main Ikan Channel, jangan salah guys, channel itu eni dua ya guys, bukan satu Guys, gue lagi berkunjung ke rumah temen, temen gue ini hobi banget, arwana Dan kebeneran pas gue main kesini, ada berita yang membahagiakan, jayalah Wah, tunggu sebentar, ada suara motor Ada suara motor ya Baru kita mulai lagi Menghormati kita Siap Menghormati pembalap Betul Jadi, ah, gue lupa dah mau ngomong apa Jadi gue lagi kesini, ada cerita bahagia, menurut gue bakal heboh, kalau memang bisa jadi kenyataan Dan kita harus doakan semoga jadi kenyataan Amin, amin Karena suatu kemajuan buat ikan hias, terutama arwana, pastinya kalau ini benar jadi kenyataan Nah, sekarang Mas Agam aja yang cerita berita bahagia, apakah gerangan? 3, 2, 1, go Kemarin, mungkin kemarin Mas Erwin ya, saya melihat di kolom penang, kok ada ikan yang kelihatannya ini berjodoh gitu loh Saya sih berharap sih dia jodoh, jodoh dulu lah Yang penting cocok ya Oh kalau, oh iya jodoh ya, belum tentu juga Belum tentu Belum tentu juga Yang penting arwana itu, kalau misalkan dia jodoh jadi Yang penting jodoh dulu Mas Erwin Kayak gitu Nah, dia karena kemana-mana berdua Berdua, terus kalau misalkan dia deket sama ikan arwana yang lain, kayaknya King itu kan betina ya Oh, lu fix tuh? Iya, fix King itu betina, nah ada satu jantannya ini tuh deketin King Terus, jadi kalau misalkan Kingnya ini deket sama ikan yang lain, dia kayak gak seneng gitu Kayak apa Cemburu-cemburu Jelis-jelis Nanti mungkin videonya Mas Erwin saya kasih Oh iya-iya, nanti Mas Agam udah videoin saat terjadi PDKT PDKT, PDKT Udah ada, gue videonya nanti gue selipkan videonya sambil kita ngobrol-ngobrol Lanjut Nah, terus pas saya liat kok dia ini gak, bukannya berantem ya Kalau berantem pasti dihajar Mas Iya kan? Dia kan sifat predatornya, sifat penggununya ada gitu Tapi pas saya liat kok enggak, dia cuma toel-toel, toel-toel Kayak ngajak ini Iya, iya Berenang bareng Tapi saya liatin, dia berenangnya selalu berdua Iya, soalnya kan lu pasti sering liat Kalau menonjol, kalau mukul ya ketahuan lah Ketahuan Dia berenangnya bareng, dia noel-noel Ya, mungkin dengan dia berjodoh aja, saya udah sangat seneng banget Mas Erwin Gitu loh Karena ada kemungkinan Iya Mudah-mudahan benar jadi pasangan ya Pasangan Mudah-mudahan jadi pasangan Dan memang itu bukan asumsi Mas Agam sendiri ya Bukan Karena saya tanya Tanya sama orang farm yang dia sudah Mungkin breedingnya udah lebih jauh Memang udah bidangnya Saya coba Di itu Di Kalimantan Di Kalimantan kan Saya coba tanya Ini ikan ini berantem atau dia ini berjodoh Tapi orang farm bilang Ini jodoh ikan Kayak gitu Kalau jodohnya dia pasti akan begitu Dia benang selalu bareng Kemana-mana bareng Malah saya disuruh Untuk angkat Pisahin di aquarium Tapi ini belum pindahin Saya belum pindahin Saya bilang biarin aja deh Saya taruh kolam dulu aja Karena gak kemana sih kalau jodoh kan Gak akan kemana Bener Oh gitu Nah biasanya Dikasih tau gak sama orang farmnya Biasanya Ini bukan 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 pasangannya Bukan Jadi biasanya berapa lama katanya Kalau memang udah ada jodoh Apa memang harus dipisah dulu Enggak Memang kalau misalkan Untuk breeding di lokasi seperti ini Kan sangat-sangat sulit ya Sangat-sangat sulit Dan kurang efisin lah Buat mereka Ya kan Ya mungkin Lebih ke pembesaran aja lah Mungkin siapa tau Ya kan mas Nanti saya liat ada jodoh Berapa pasangnya Saya jodoh Mungkin saya bisa Bisa sortir-sortirin Oh ini jodoh Ini jodoh Ini jodoh Ya gak harus saya Ya kalau misalnya Allah berkendap mas Ya Jujur guys Gue sih Juga gak tau ilmu breeding Arwana gue gak paham Sama-sama gak paham Jadi kalau buat kalian yang memang tau Ya mungkin silahkan komentar Tapi jujur Kita berdua nih sama-sama gak tau Dan kita gak tau Memang caranya gimana Jadi memang ketika mas agak melihat pun Memang langsung mendingan tanya Karena cuma curiga Langsung mendingan nanya Orang kita gak paham Biar lebih tepatnya seperti apa Jadi bukannya kita memang Sengaja pengen Apa Rame Bikin viral Enggak Enggak Nanti kan kalian liat aja videonya Iya Betul Kita cuma berharap memang Ini bisa jadi Pasangan Dan belum tau juga Kalau bener jadi pasangan Mesti gimana Kadang tau kan Apa itu tau Belum tau Mesti diapain Misalnya oh ternyata jodoh Dia telurnya gimana Gimana gue gak paham Bener gak paham Itu saya juga masih Terus banyak belajar Mas Erwi Ya kan Saya masih banyak Terus belajar Yang penting Ikan yang di kolam ini Sehat Dan berjodoh Saya tau Apa dia itu berjodoh Itu seperti apa Mungkin itu dasar Yang harus saya ketahui Sudah senang banget itu 8 tahun lagi Iya Makanya itu Itu gak sebentar Lu bayangin Lu miara Sesuatu 8 tahun Baru bisa pairing Itu Aduh Gimana ya rasanya ya Gue kadang nungguin Discus aja Yang kadang Sebulan Dua bulan Nungguin gak dapet Belum pasangan Itu kesel Apalagi Lu harus nunggu 8 tahun Itu pasti Kalau emang bener Itu pasti Eforianya Eforianya Aduh Gak kebayang gue sih Udah gak kebayang gitu Betul Pasti luar biasa seneng Benar Jadi buat kalian Ya mungkin Kita yang Enggak Fakir ilmu Yang kita memang Gak punya ilmu Tentang breeding Kita cuma tahu Dan kita tanyakan Kok kita sih Lu apa gue Kita Lu aja dah Orang yang punya lo Saya raja Jadi mas Agam Jadi gue Ada kesannya Punya gue Jadi mas Agam Udah tanyakan kesana Fix itu Katanya Lagi Berjodoh Berjodoh Tapi belum tentu Belum tentu Dia jadi 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 mudah-mudahan Jadi Mudah-mudahan Ini dan saramp Mas Erwin Terusnya kedepannya Apa nih Progres selanjutnya Tetap udah Nungguin sambil nunggu Pairing aja Mudah-mudahan ada yang pairing Yang pastinya Saya progres kedepannya Ya Mudah-mudahan Kalau Allah berkendap Saya bisa Punya banyak ikan Yang lebih banyak lagi Soalnya lu kan Dikit-dikit tambahin juga Kayak tadi Tambah lagi Tambah lagi Jadi udah lengkap tuh guys Semua Kita udah sharing Banyak hal tadi Dari soal Filternya Cara mas Agam juga Untuk Memeliharanya Jadi Semoga manfaat juga Buat kita semua Yang memang mencintai Ikan hias Terutama Ikan arwana